Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya kira seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sudah memiliki modal untuk COVID-19, yaitu pelacakan secara agresif untuk menemukan di mana mereka harus dilakukan. Ini mungkin kita nebeng COVID-19 ini, kita juga lacak yang TPC. Dan kita harus tahu bahwa ada 845 penduduk penderitaan TPC dan yang ternotifikasi baru 562 ribu. Sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33 persen ini hati-hati. Yang kedua, layanan diagnostik maupun pengobatan TPC harus terus tetap berlangsung, diobati sampai sembuh, kemudian stok obat-obatan juga dipastikan harus tersedia. Dan kalau perlu, memang kutu perpres atau permen sudah terbitkan. Sehingga prinsip kita sejak awal temukan, obati, dan sembuh itu betul-betul bisa kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!